Intro Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narcass Channel Di video kali ini, saya akan membahas pada catur yang sangat menarik Yang dimainkan antara Saleh Salem melawan John Smith Permainan ini terjadi pada 22 Juli 2013 Oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Salem sebagai putih dan Smith memegang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan C6 lalu D4 dan D5 Pembukaan karoken defense ya Salem memilih pion E5 lalu gajah ke F5 Dilanjut kuda naik ke C3 Dibalas dengan pion ke E6 Membuka celur serangan untuk gajah dan menterinya Lalu Salem memilih main lane yang agresif Yaitu pion ke G4 menyerang gajah Dan gerakan pion ini perlu diwaspadai oleh hitam Karena sewaktu-waktu, gerakan ini bisa disambung dengan pion H4 dan G5 Yang akan langsung menekan seber aja Ya sudah pasti gajah muter ke G6 Lanjut Salem kuda G ke E2 Gajah naik ke E7 Salem juga meluarkan gajahnya ke E3 Di sini nampaknya Smith tidak suka dengan pion di E5 Karena dia akan begitu aktif mengontrol pusat Lalu dia memainkan pion ke C5 Mengorbankan pion untuk melemahkan pion di E5 Ya Salem menerimanya Dan memakan pion dengan pion Ya sudah pasti guda naik ke D7 Menggarpu kedua pion Di sini Salem tidak menjaga pion C atau E nya Tapi dia memilih memainkan guda ke F4 Memberi tekanan pada gajah Ya tentu Smith memilih memakan pion E5 dengan guda Dibalas dengan gajah ke D4 Menyerang kuda Oke Di sini Smith bisa memainkan menteri ke B8 Untuk melindungi kuda Tapi dia malah melindungi kudanya Dengan gajah ke F6 Menurut saya pribadi Ini gerakan yang kurang efektif Karena setelah Salem memainkan pion ke G5 Menyerang gajah penjaga kuda Posisi akan menjadi cukup buruk untuk hitam Tapi yang Smith adalah kecatur profesional Dia pasti punya rencana dengan ini Dan benar saja Di sini dia memakan pion C2 dengan gajah Mengorbankan gajahnya Tapi ini juga sekaligus menyerang menteri Sekarang kedua gajah menjadi terancam Coba kita lihat idenya dulu ya Jika Salem menerima pengorbanan dan memakan gajah Maka kuda F3 sekak gajah Raja D1 Dan gajah kembali memakan gajah Posisi akan menjadi draw Oke kita kembali Tapi ide dan rencana Smith ini Ditolak mentah-mentah oleh Salem Karena dia memilih memakan gajah dengan pion Dan balik mengorbankan menterinya Guys ini baru di 12 langkah Dan jika kita lihat kembali Lawan Salem atau Jen Smith ini memiliki rating yang berada di atasnya loh Pertanyaannya apakah dia sudah mengkalkulasi dan yakin dengan pengorbanan ini Ya coba kita lanjutkan saja Di sini kuda dan gajah sedang terserang Jadi Smith menerima pengorbanan dan memakan menteri Baru dilanjut dengan gajah ke B5 sekak Jika kuda menutup sekak Maka pion F kali G7 mengancam benteng dan sudah pasti akan berpromosi menteri Dan tidak mungkin juga menutup sekak dengan menteri Jadi raja ke F8 sekaligus melindungi pion G7 Tapi Salem melanjutkannya dan tetap memakan pion G7 sekak Ya setelah raja memakan pion Lanjut lagi gajah kali kuda sekak Jika pion menutup sekak Maka kuda kali E6 sekak seder Jadi raja kembali lagi Di sini Salem memilih memakan gajah dengan benteng terlebih dahulu Tempo mengeluarkan benteng untuk membantu penyerangan Sekaligus membiarkan gajah tetap menyerang benteng Ya benteng ini sudah terjebak Salem mengeluarkan menterinya ke G5 Menyerang kuda dan gajah Jadi ketika gajah memakan benteng Maka menteri juga akan memakan kuda Begitulah penawaran dari John Smith Lagi-lagi Salem tidak membiarkan gajah dan kudanya yang begitu aktif ini hilang Dia memilih gajah ke D6 sekak Oke jika raja G7 Maka pion H4 tak akan dimainkan Smith menutup sekak dengan kuda Sekaligus persiapan benteng ke G8 Dan di sini Salem melanjutkan dengan benteng naik ke D3 Guys apakah kalian tahu idenya? Oke misal di sini benteng ke G8 Yang akan terjadi adalah kuda kali E6 sekak seter Tapi mengorbankan kudanya Pion kali kuda Benteng F3 sekak Kuda terpaku gajah ya Jadi raja ke G7 Dan benteng ke G3 Menteri juga akan hilang Ide yang sangat bagus dari Salem Oke kita kembali Jadi di sini Smith memainkan menterinya ke F6 Menjaga pion Tapi kembali Salem memainkan gerakan yang tidak terduga Dia kini mengorbankan kuda C-nya dengan memakan pion D5 Sekaligus mengancam menteri Pengorbanan diterima dan pion kali kuda Lanjut kuda juga kembali memakan pion Mengancam kuda dua kali Serta juga menyerang menteri Setelah menteri ke F5 Sudah tentu gajah kali kuda sekak Setelah raja lari ke G7 Benteng H ikut menyerang ke G1 sekak Menutup dengan menteri tidak cukup bagus ya Jadi raja ke H6 Guys Lihat di posisi ini Apakah kalian tahu gerakan Salem selanjutnya? Dia memainkan benteng ke H3 sekak Masih saja mengorbankan bentengnya Gerakan ini memaksa menteri memakan benteng Dan setelah Salem melanjutkan dengan gajah G5 sekak Di sini juga John Smith menyerah Pengorbanan-pengorbanan dari Salem itu berbuah sangat manis Dan apabila permainan dilanjutkan Raja punya tiga petak H5, G6, dan G7 Coba kita lihat satu persatu Jika raja H5 Tentu kuda F4 sekak mat Atau raja G6 Sama Kuda F4 sekak seter Raja G5 Dan kuda kali menteri Sudah pasti sangat diunggikan Gerakan terakhir adalah raja ke G7 Gajah F4 discover sekak Paksa raja ke F8 Dan gajah D6 sekak mat Benar-benar mengerikan permainan dari Salem kali ini Sepanjang permainan Dia mengorbankan menteri Kuda Dan benteng Dia tentu disertai dengan beberapa ide yang brilian Yang membuat ini sangat keren Permainan yang sangat menarik dimenangkan oleh Salem Dan oke lah kawan-kawan Sekian dulu video kali ini Jika kalian suka video-video catur seperti ini Silahkan klik like Dan juga subscribe channel Naruja sini Agar saya bisa lebih bersemangat lagi Dalam membuat video-video catur selanjutnya Dan adanya salah kata Saya mohon maaf Salam Cess Lovers Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax